hai 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 guys kali ini kita akan memberikan tutorial mengenai cara bongkar vivo y12 ya di sini kita lihat LCD nya pecah ya dan kita akan melakukan pergantian LCD jadi kita harus melakukan pembongkaran ini sih di sini saya mulai dengan melepas kartu SIM kemudian saya congkel tutup belakangnya ya seperti ini ambil celahnya di pasti simnya ya seperti ini kita congkel buat kalian semuanya ingin mengganti tutup belakang cara bongkarnya juga seperti ini hati-hati di sini ada flexible fingerprint jadi jangan sampai sobek ya kabelnya ini kita buka dulu bautnya di sini ada bautnya untuk flexible fingerprint ini kita buka soketnya kita gunakan pinset di sini fleksibelnya kita tarik kita congkel untuk membukanya seperti ini oke kita kumpulkan semua peralatannya kemudian kita buka baut untuk penutup mesinnya hai hai satu-satu kita buka bautnya ya kita buka tutup mesinnya nah disini kita sudah bisa melihat dari kabel-kabel fleksibel untuk LCD ini baterainya kita lepas dulu supaya tidak terjadi konselet kita buka dulu untuk soket tombolnya ini soket LCD kita buka ini soket untuk charging penyambung ke bawah kemudian kita buka baterainya disini baterainya nempel di bagian nah isolasi ya kita tarik saja seperti ini nah disini ada isolasi yang menutup bagian fleksibel LCD karena di sini kita akan melakukan pergantaran LCD sehingga kita harus membuka isolasi ini ya atau tatakan baterainya kemudian kita tarik fleksibelnya kita cari celah untuk membuka LCD nya dimana kita bisa menemukan celah untuk mencongkel LCD nya agar terbuka disini kita tidak menggunakan pemanas karena kebetulan kondisi LCD nya ini sudah terbuka ya sedikitnya sudah terbuka jadi mudah untuk dibongkarnya selanjutnya kita coba bersihkan untuk bagian selesai 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 LCD nya ini lemnya kita bersihkan supaya nanti saat kita memasang LCD itu bisa rapat dan rapi ya kita bersihkan selamat menikmati selamat menikmati harus benar-benar rapi dan bersih ya sehingga nanti tidak mengganjal ketika kita mengelem dan posisi LCD tidak begitu rapi jadi nanti tidak membuat customer itu kecewa ya selamat menikmati selamat menikmati kita Kita dorong disini kita menggunakan pinset saja ya kamu bisa menggunakan cara lain untuk membersihkan LCD disini saya menggunakan kuas untuk membersihkan sisa-sisa dari lem-lem yang sudah kita bersihkan yang masih menempel atau masih ada di bagian tulang ini ya kita sikat bersih kemudian bagian atas kita bersihkan lagi ini kalau tidak dibersihkan nanti lemnya tidak tidak bagus nempelnya ya atau cepet renggang jadi membuat LCD nanti bisa kelepasan dengan sendirinya ya jadi kita harus benar-benar bersihkan serapi mungkin disini bagian pojok ini biasanya lemnya cukup tebal ya kita sikat lagi menggunakan kuas selamat menikmati oke kita bersihkan juga lantainnya supaya pengerjaannya disini saya akan tes LCD nya kita buka dulu segelnya kita akan lanjutkan untuk cara pemasangnya kita akan pasang LCD ini perhatikan cara pasangnya ya supaya kalian tahu nah disini masih ada isolasi di bagian belakang kita ambil dulu solasinya ini supaya nanti LCD nya bisa nempel ya fleksibel nya bisa nempel ke LCD nya sehingga rapat tidak ada renggang oke sekarang kita tes ini saya buka saja karena mengganggu kerapatan baterai ya baterai ya baterai nya kelihatannya sudah mulai kembung jadi ini saya kelupas aja supaya nanti posisi tutup belakangnya bisa rapat ya setidaknya setidaknya satu mili satu mili tidak mengganjal ya sekarang kita akan lakukan pemasangan pemasangan lem kita ratakan lemnya ya ini kita bersihkan dulu dari atas kita langsung kasih lem terus kebawah kita ratakan kita ratakan disela-sela untuk tatakan LCD nya ya utamakan kalau bagian bawah ini kita tembanyakin lemnya kalau nanti untuk mengalami bagian kabel fleksibel juga ya jadi biar tidak terlalu nekan atau membalik ya setelah kita melakukan pengolesan lem sekarang kita akan langsung pasang LCD nya ya setelah kita melakukan pengolesan lem di sini kita tekan dulu yang bawah kita rapatkan baru kita ke atas ya seperti ini kita tekan dulu hingga dia merapat kemudian kita pasang fleksibel nya kemudian kita pasang baterai nya kemudian kita pasang langsung tutup belakang kita buat sebagian dulu kita buat sebagian dulu ya sekarang kita akan coba nyalakan untuk melihat hasilnya apakah nyala ya LCD nya menyala ya kita pasang karet ini untuk memberikan tekanan kepada LCD ke tulang ya supaya dia rapat ya karena kalau kita pegangin terus pasti pekel dan kita jadi kita gunakan karet untuk membantu kita meratakan kerapatan dari LCD ke casing atau tulangnya ya seperti ini sudah setelah ini kita bisa tinggal aja sampai menunggu lem ini kering ya kita bisa tunggu sekitar 20 menit 25 menit atau 30 menit ya oke sekarang kita akan coba cek ya sepertinya sudah mulai kering ya sudah mulai rapat lemnya juga mulai mengering kita cek lagi ya pastikan untuk mengecek bahwa lemnya memang sudah kering ya atau tinggal sedikit lagi ya sekarang kita akan lakukan pemasangan untuk fingerprint nya ya fleksibel nya kita pasang lagi ini tombolnya kita pasang ini tombol power nya aku service dulu kita bersihkan dulu tutup belakangnya ini supaya rapi tidak ada debu yang berterbangan hingga masuk ke kaca kamera ya kita bersihkan terima kasih oke mejanya kita bersihkan dulu supaya nanti tidak ada debu yang berterbangan dan masuk ke casing sekarang kita akan pasang dulu tombol volume, tombol power tombol powernya untuk nyalainnya baru saja aku service karena kata dia susah untuk mencetnya jadi kemungkinan ini ujungnya sudah rata tidak ada tonjolan lagi sehingga ketika menekan tombol agak sulit ya jadi aku service dulu oke sekarang kita lakukan pemasangan ke hpnya ya karena lemnya sudah kering disini tombol kita sudah pasang saya akan menambahkan lem disini supaya tombolnya nanti tidak gampang lepas ya pas kita memasang tutup belakang oke kita lepas semua karetnya ya kelihatannya sudah kering jadi kita siapkan baut terakhir ini ya kalau masih ada yang belum dibaut kita baut kita pasang bautnya pastikan tidak ada baut yang ketinggal ya atau tidak terpasang ya karena itu akan mengganggu kerapatan pada pemasangan tutup belakang nanti jangan sampai ada yang renggang oke kita tunggu lem di tombolnya itu kering oke sekarang kita lakukan pelepasan karetnya satu persatu kita lepas oke kemudian kita lanjutkan untuk pemasangan tutup belakang disini ada kabel fleksibel jadi kita akan pasang dulu selamat menikmati kita rapatkan kita tekan disini ini tutup belakang ini renggang karena batainya ini sudah mulai kembung ya jadi dia ngedorong tutup belakangnya kita akan rapatkan supaya lebih rapi ya kita gunakan lem seperti ini kita rapatkan kita kasih karet lagi untuk mengencangkan untuk mengencangkan lem ini atau merapatkan tutup belakang ini ya sehingga rapi ya seperti ini kita akan menunggu sampai lem benar-benar kering ya jika lemnya sudah kering kita lepas karetnya sekarang kita akan lanjutkan untuk pemasangan anti gores ya atau tempered glass ya dari hp ini ini tisunya karena kebetulan yang punya hp ini pengen langsung dipasang anti gores ya jadi kita turuti saja ya keinginan dia ya gun di lcd plus pasang tempered glass ini kita buka untuk tisu basahnya ini akan membersihkan layar lcd juga lem-lem yang mungkin nempel di lcd ya selamat menikmati sekarang kita lanjutkan menggunakan kain kering ya untuk menggaringkan lcd yang tadi sudah kita lap menggunakan tisu basah jangan sampai ada debu yang nempel ya setelah kering setelah kering kacanya kita langsung tempel tg nya atau anti gores nya kita urut secara perlahan jika masih tidak rata kanan kirinya kita harus ratakan ya jangan sampai miring ke sebelah atau sebelah kanan atau sebelah kiri ya pastikan kita ratakan kemudian kita urut seperti ini ya disini anti gores nya sudah terpasang ya sudah rapi sekarang kita gunakan tisu basah untuk membersihkan temper glass nya di bagian depannya sehingga kemudian kita kalau kita sampai jumpa kemudian kita kemudian kita Oke sudah rapi Kita lihat hasilnya Antik LCD sudah terpasang rapi Antikure sudah terpasang rapi Kita tinggal serahkan ke customer Baiklah mungkin cukup sekian Tutorial dari kami mengenai cara Bongkar vivo Y12 dan juga Cara pasang LCD